Intro Hai Sobat Tekno Dalam acara Smart Mudik ini Kompas Tekno akan membahas masalah kesiapan para operator untuk menghadapi musim Ramadan terutama saat Mudik nanti Dari perjalanan kami dari Jakarta hingga ke kilometer 87 di Tol Cipali kekuatan jaringannya masih baik itu terbukti dengan kami melakukan uji coba dengan browsing dengan streaming Youtube dengan mendengar musik melalui Spotify tidak ada kendala yang berarti yang patut kami acungi jempol itu di kilometer 57 tepatnya di Resarya di tempat itu semua jaringan setelah kami uji bisa mencapai kekuatan dulu 10 MB itu menunjukkan kalau mereka sudah siap untuk menampung banyak pemudik di daerah situ bagaimana dengan kelanjutannya? ikuti terus perjalanan kami ini kalau saya sendiri tugasnya disini ngetes GPS jadi ada 3 device disini ada Galaxy A5 dari Samsung terus Xiaomi Redmi 4A dan Oppo F3 terus satu lagi Galaxy S8 sebagai pemanding ini saya menguji jaringan internetnya saya pakai aplikasi namanya Enperv nah ini aplikasinya dia lagi jalan menguji jaringan internet yang saya uji Telkomsel disini kita bisa lihat mapping jaringannya seiring mobilnya jalan nanti akan ada peta yang ngasih lihat di situ lokasinya dapat jaringan apa 4GK sesuai dengan warna ini atau 3G warna yang hijau 2G atau tidak ada sinyal sama sekali nah ini baru mulai jalan jadi belum kelihatan nah ini muncul ini berarti ada 4G disini kita lokasinya di jalan Bridge NK Tamso menuju ke Pemalang nah selain saya ada juga beberapa teman-teman yang lain di belakang halo saya kebagian menguji sinyal hojison 3 atau 3 3 di wilayah masuk kota Pemalang sekarang bisa dilihat sinyal downloadnya dia kecepatannya cuma 1,7 Mbps uploadnya juga sekitar 1,03 Mbps buat sosial media di jalur masuk Pemalang ini Facebook agak susah buat nge-load foto nampilin foto tapi teks bisa nongol streaming juga streaming Youtube tidak terlalu bisa pakai kualitas yang tinggi paling cuma 240p ada teman saya satu lagi yang menguji sinyal smartfren hai saya menguji sinyal smartfren dari hasil pengujian ini kita lihat hasilnya cukup bagus kemampuan downloadnya bisa mencapai 3,47 Mbps sementara itu uploadnya 4,39 Mbps bisa dibilang jaringan smartfren prima di jalan masuk menuju Pemalang ini untuk browsing dia lancar untuk Facebook gambarnya juga lancar untuk Youtube juga lancar tapi memang ada buffering di beberapa titik tapi itu tidak terlalu mengganggu berikutnya juga ada teman saya di sebelah ini yang menguji jaringan lain nah kalau saya kebagian ngetes XL tadi barusan nyoba lumayan sih nih jadi downloadnya sampai 22 Mbps uploadnya 3 Mbps browsingnya lumayan jadi kita tim Comperse Techno kita software pengujiannya pakai nperf tapi nperf ini kita coba di titik-titik tertentu aja jadi kita berlima operator lima operator kita masing-masing nyoba selain yang titik-titik tertentu pakai software nperf itu kita semua nyoba tuh kayak layaknya pengguna biasa jadi ada yang buka video Youtube Facebook buka Facebook pad Twitter kalau saya lebih intensnya buka Twitter dengerin streaming pakai jukes terus sekali-sekali nonton film film dipakai hook jadi secara umum XL dari Jakarta sampai di mana nih menuju Semarang nih performanya sih lumayan lah Halo selamat malam sekarang kita telah melewati alas roban kemampuan downloadnya bisa di atas 18 Mbps itu kencang banget terus juga saya mencoba untuk nonton video Youtube dari awal masuk alas roban hingga bawah itu nyaris gak ada buffering nah sepatu yang tadi yang saya pegangin Telkomsel nah ini gambarnya sedang dalam prosesnya 3 Mbps nah 3 Mbps untuk download tadi Indosat di pump bensin sebelum masuk Hutan Jati itu ya pas sebelum masuk itu sempat masih 4G jadi masih 4G masih kencang buat browsing atau segala macem Youtube juga tapi setelah itu di kawasan hutan Jati itu sempat blank sempat gak bisa nyambung dan apa namanya gak 4G lagi turun ke 3G HSDPA ini hasil pengujian dari 3D alas roban juga dari pengujian 3 konsisten dengan 3G plusnya sejak dari kalongan Pemalang sampai Batang dan alas roban konsisten 3G plus kecepatannya rata-rata dia 7,21 Mbps dan buat Youtube streaming masih sama 720p masih kuat sinyal XL itu sempat mati 5 menitan jadi gak ada sinyal sama sekali terus setelah 5 menit itu dapat 3G HSDPA lancar lah sampai sekarang terus sekarang saya lagi nonton ini nih Youtube lancar vlog barunya Segario favorit vloger favorit saya nih jadi secara umum XL ya ganti-ganti C3G HSDPA 4G sebentar gitu tapi secara umum oke lah maupun sempat mati 5 menit XL di alas roban Halo Sobat Tekno sekarang saya lagi di Stonehenge namanya ini daerah wisata baru di Kaki Gunung Merapi Yogyakarta sepanjang perjalanan kita sudah ngetes macem-macem ya kita sudah ngetes kemampuan kamera beberapa handphone yang ada dual camera terus kita juga ngetes kemampuan menangkap sinyal GPS dari handphone-handphone yang kita punya terus juga ada kemampuan menangkap sinyal operator seluler nah kalau dari sejauh ini sih yang bisa kita kasih kisi-kisinya kalau untuk GPS kan sebelumnya sempat ada anggapan bahwa chipset tertentu itu lebih sulit untuk menangkap sinyal GPS yang kita tahu sejauh ini ternyata gak juga jadi asalkan kondisinya ideal kayak misalnya di jalan tol atau di tempat terbuka di lingkungan perkotaan gitu ternyata handphone-handphone itu relatif bisa diandalkan dalam menangkap sinyal GPS dari satelit ini termasuk kemampuan buat ngunci posisi terus juga kemampuan untuk update lokasi juga jadi dia sambil kita jalan terus sambil update terus ternyata dari tiga handphone yang kami uji ada OPPO F3 dengan chipset Mediatek kemudian Xiaomi Redmi 4A dengan chipset Snapdragon 435 dan Galaxy A5 dengan chipset Exynos semuanya menunjukkan kinerja yang memuaskan sepanjang di area outdoor untuk operator hasilnya agak beda-beda jadi dari 5 operator yang kita uji ada kayaknya 2 yang paling menonjol dibanding yang lain menonjol ini dalam artian jadi dapat sinyalnya itu sepanjang rute perjalanan relatif lebih konsisten lebih rutin dapat sinyalnya dan kualitas sensor datanya juga bagus oke jadi kira-kira itu sedikit kisi-kisi yang bisa saya sampaikan dari hasil pengujian kita di acara Smart Mudik dari Jakarta menuju Yogyakarta selamat menikmati